Shalom Bapak Ibu, Shalom semuanya Juli rendungan kita adalah Berkat tidak bisa dibalik Ini perkataan Bileam Ketahuilah, aku mendapat perintah untuk memberkati Dan apabila dia, yaitu Allah, memberkati Maka aku tidak dapat membalikannya Bilangan 23 ayat 20 Berkat tidak bisa dibalik Bileam disewa oleh Balak, Raja Moab Untuk mengutuki orang Israel Dan pergi dari wilayah Moab Namun ketika Bileam membuka mulutnya Untuk mengutuk Berkat dari alam mengalir ke atas orang Israel Sebagai gantinya Bilangan 23 ayat 21 sampai dengan 24 Ketika Tuhan memberkati Anda Tidak ada seorang pun Nabi, penyihir, atau iblis Yang bisa membalikannya menjadi kutuk Anda diberkati dan tidak dapat dibatalkan Anda tidak bisa dikutuk Tidak ada kutuk keturunan atau kutukan lain Yang dapat menimpa Anda Karena Tuhan telah memberkati Anda Tuhan Yesus juga telah menebus kita dari Hukum Taurat yang dikatakan dalam Galatia 3 ayat 13 Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat Dengan jalan menjadi kutuk karena kita Sebab ada tertulis Terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib Ketika musuh Anda mengatakan hal-hal negatif tentang Anda Atau menyebarkan kebohongan atau fitnah Untuk membunuh karakter Anda Ketahuilah Tuhan pembela Anda Tuhan dapat menyebabkan kata-kata mereka jatuh ke tanah Bahkan dapat mengubah kutukan mereka menjadi berkat Anda tidak usah bingung, gelisah, dan marah Tuhan ada di pihak Anda Dan ketika Dia telah memberkati Anda Tidak ada yang bisa membalikannya Berkat tidak bisa dibalik Dalam Kristus Yesus Anda diberkati secara tidak dapat diubah Siapa yang telah diberkati Tuhan Tidak ada yang bisa mengutuk Banyak hal akan berbalik Untuk kebaikan Anda Anda tidak usah kecewa Putus asa dan khawatir Seperti yang dapat Anda lihat Dalam kisah Alkitabia tentang Biliam Jika Tuhan ada di pihak Anda Siapa yang dapat melawat Anda Amin Bapak Ibu Tuhan Yesus memberkati Tuhan Yesus memberkati